Pada awal tahun ini PT. Dirkantara Indonesia mengirimkan satu unit helikopter NAS 332 C1 Plus Super Puma untuk skadron udara 6. Inilah spesifikasi helikopter tersebut. Super Puma NAS 332 C1 Plus dapat terbang selama 4 jam dengan kecepatan maksimum 306 km per jam. Helikopter ini mampu mengangkut 18 pasukan dan 3 kru. Super Puma NAS 332 C1 Plus merupakan heli angkut berat multi-purpose yang dapat digunakan untuk military transport, cargo, para troops transport, medical evacuation, serta layanan VIP. NAS 332 C1 tergolong heli canggih. Heli ini sudah mengadopsi glass cockpit, sensor optik AHRS Attitude Heading and Reference System, dan FMS Flight Management System untuk mengatur rencana terbang flick plane dan jalur yang akan dilewati. Lalu helikopter ini juga dilengkapi dengan SAR Direction Finder untuk menangkap sinyal ELT, Emergency Locator Transmitter, NFG Night Vision Goggle untuk operasi terbang malam, radar cuaca, serta emergency flotation untuk melakukan peneratan darurat di atas air. Helikopter baru milik sukatron udara N6 ini juga akan dipekali hoist di sisi pintu kanan untuk menarik atau mengevakuasi korban, serta sling untuk menggantung muatan sembari terbang dengan maksimum beban 4,5 ton. Selain digunakan untuk operasi militer, heli NAS 332 C1 bisa diandalkan untuk menjalankan misi damai kemanusiaan seperti menangani bantuan ke daerah terdampak bencana di seluruh wilayah tanah air.